Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi di Metagaming. Halo gamer, apa kabar kalian? Sehat selalu, tetap ceria, dan tetap main game tentunya. Oke, kembali bersama saya, kembali Hilmi. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan free kick atau tenangan bebas dari sisi gawang. Yang trik ini saya dapat dari salah satu pro player, yaitu KAMS, pro player asal Manchester United Esports. Langsung saja kita akan menuju ke tutorialnya. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang tahu ya, karena trik ini hampir sama caranya seperti free kick, seperti dari depan gawang ya. Oke, disini saya akan coba pakai tim klasik saja ya. Untuk kalian yang ingin pasang tim klasik atau klub klasik di PES 2021, bisa ikuti tutorialnya di bawah. Lalu itu linknya ada di bawah, dan sudah saya kasih patch-nya secara gratis, tinggal kalian pasang dan ikuti tutorialnya ya. Disini saya sambil buat tutorial sambil nostalgia ya. Kalau tim klasik yang paling enak untuk melakukan tenangan bebas yaitu Barcelona mungkin ya, karena ini ada Ronaldinho sama Messi tentunya ya. Oke, langsung saja kita akan masuk ke formasi dulu untuk kalian yang mau melakukan trik tenangan bebas. Kalian harus atur dulu siapa pemain yang mempunyai skill tenangan bebas yang cukup bagus. Kalau di Barcelona itu ada Ronaldinho sama Lionel Messi ya. Ya, sebenarnya sih Eto'o sama Iniesta ini juga bagus. Cuman disini saya lebih memilih Messi sama Ronaldinho. Oke, langsung saja kita akan menuju ke tutorialnya ya. Tutorialnya itu cukup sederhana ya, hampir sama seperti trik-trik dari depan gawang. Cuman ada tambahan sedikit guys triknya. Oke, seperti apa caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Perhatikan gambar DS4-nya dan dengarkan apa yang saya instruksikan ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar bosku. Oke, perhatikan langsung saja kita akan menuju ke peluang pertama saya yang saya dapat di babak pertama. Oke, triknya wajib kalian lakukan itu harus mengikuti arah ya. Kalau kita mau arahkan ke arah kiri berarti pemain kita harus mempunyai tendangan kaki kanan. Untuk kaki kanan kita harus pindah ke Ronaldinho ya. Kalau untuk diarahkan ke arah kiri. Oke, setelah itu arahkan ke arah kanan sedikit saja ya. Geser saja ke arah kanan sedikit saja. Setelah itu kalian cukup tekan tombol kotak antara 40-50% ya. Perhatikan ya, cukup separuh saja. Setelah itu arahkan analog kiri ke arah kiri bawah pocok. Perhatikan analog kiri ya, arah kiri pocok ya. Kotaknya cukup antara 40-50%. Jadi seperti itu guys caranya. Oke, jika masih kurang jelas silahkan di playback ya. Ingat, geser saja sedikit ya. Geser saja. Kalau posisi kalian mau ditendang ke arah kiri. Berarti gesernya pertama itu kalian arahkan ke kanan guys. Geser saja sedikit saja ke arah kanan. Baru kalian tekan tombol kotak antara 40-50%. Arahkan analog kiri ke arah kiri pocok. Karena arahnya ke kiri. Dan ingat ya, jika kalian arahkan ke kiri bolanya berarti penendang eksekutornya harus menggunakan kaki kanan ya. Perhatikan kaki penendang juga. Dan ini peluang kedua kita. Kalau ini posisinya kita arahkan ke kanan. Berarti pemain harus mempunyai tenangan kiri guys ya. Setelah itu kita geser ke kiri. Karena kita mau arahkan ke kanan. Berarti gesernya ke kiri sedikit. Baru kalau sudah pas. Kalian tekan tombol kotak antara 40-50%. Bisa kalian tekan 2 kali atau 1 kali. Tidak masalah. Arahnya ke arah kanan. Karena kita diarahkan ke arah kanan. Arah kanan bawah pocok. Perhatikan analognya ya. Jadi seperti itu guys. Kalau kita arahnya ke arah kanan. Berarti analog kirinya itu arah kanan pocok bawah. Oke, sudah jelas? Jika kita arahkan ke arah kanan. Berarti analog kiri pocok ke bawah kanan guys. Jadi seperti itu. Oke, kita akan coba trik yang selanjutnya. Trik yang bisa disebut ini trik tambahan. Trik tambahan atau trik menipu ya. Dengan menggunakan 2 pemain guys. Perhatikan ini trik terakhir ya. Tapi saran saya gunakan trik yang awal aja. Ini cuma trik tambahan untuk menipu. Untuk melakukan trik dengan 2 pemain. Kalian cukup tekan L1 plus arah atas. Otomatis pemain penendang kedua akan muncul guys ya. Oke, kalau sudah siap seperti ini. Kita arahkan ke arah kiri sedikit. Arahkan dulu. Sedikit ya. Ke arah kiri. Perhatikan analognya ya. Kita arahkan sedikit aja ke arah kiri. Karena kita mau menendang targetnya ke arah kanan. Jadi gesernya ke kiri dulu. Baru instruksikan pemain kedua untuk menendang. Dengan cara menekan L2 plus kota. Otomatis penendang kedua akan mengambil ancang-ancang ya. Setelah itu kalian cukup tekan tombol kota antara 40 sampai 50 persen. Sambil arahkan analog kiri ke kanan pocok bawah. Jadi seperti itu guys triknya. Cukup sederhana dan kalau kalian sudah bisa ya. Gampang lah tentunya guys ya. Perhatikan eksekusinya ya. Pemainnya. Kalau ke kanan berarti kaki kiri yang digunakan. Kalau ke arah kiri berarti kaki kanan yang digunakan pemain. Jadi seperti itu guys triknya. Oke. Jika ada yang kurang jelas silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Udah like, udah share tentunya bosku. Terima kasih banyak ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Yang lebih asik dan lebih menarik lagi. Tentunya masih di Meta Gaming. Salam. Happy Gaming. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.